Oke guys, memberi nasihat kepada keluarga dari kakak. Terima kasih jalan, kalian sempat datang bisa ketemu, sehingga inang tua ya dibilang inang tua ini gampang-gampang susah keluar, karena inang tua kesehatannya udah merosot banget, gak bisa kalau sore gak bisa di luar lagi, kalau sore inang tua di luar udah meriang. Jadi memang kondisi inang tua yang bikin begitu, mudah-mudahan untuk lanjutannya jangan. Jadi kepada anak-anak saya disini, anak-anakku yang ganteng-ganteng, mamak kalian sudah diambil Tuhan, Tuhan sayang sama dia, walaupun kita sayang kepada dia, tapi Tuhan tidak membiarkan kepada kita, dia mau. Itu pun kita terima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih membuat kita semua sehat, anak-anak, cucu sehat semua. Ya, anak-anakku juga melihat kalian semua bangga banget pada ganteng-ganteng, cuma satu hal yang anak-anakku harus ngomongin. Walaupun kalian memang sudah sehat, sudah ganteng-ganteng, sudah ini ono, ini ono, satu hal, kasihilah saudaramu. Kita orang Kristen, kita ada saling mengasihi, saya berani ngomongin, karena saya sendiri sudah berbuat, ya. Inang tua sudah berbuat kepada keluarga inang tua dulu. Sekarang kalian, si Eka, dengan boru tobing dan boru butan-butan, kepada kalian bertiga, ya. Minta kepada Tuhan, supaya kalian bisa jadi satu. Kalau dari pikiran kalian saja belum bisa diandalkan, tapi kalau kalian minta kepada Tuhan, supaya kalian bisa bersatu, menjadi satu keluarga yang baik, keluarga yang sakinah dirilah di sini, ya. Jadi, tadi sudah yang tua, adik-adik kalian itu tidak kehilangan orang tua, tapi masih ada orang tua, ya. Bapak Carlos, dengan Mbak Carlos. Jadi, kepada yang tiga, kalian masih ada orang tua, ya. Bapak Carlos, sama Mbak Carlos. Apapun kejadian terjadi, kita minta kepada Tuhan, supaya Bapak Carlos bisa menyelesaikannya. Bisa bagus, membuat yang terbaik buat kalian, ya. Tuhan kasih jalan yang terbaik. Kalau kita minta kepada Tuhan, dia akan beri jalan yang terbaik. Dia rangkul kalian semua bertakak berani. Jadi, keluarga yang baik. Jangan karena kita tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, sehingga putus hubungan. Jadi, yang saya minta kepada kalian, apapun masalah kalian, dia saling berembuklah, ya. Berembuk semua. Tadi sudah, ini aku omongkan kepada, ini panjang lebar, ini sejujurnya ceritanya. Tapi, secara singkat saja saya ngomong kepada Chris. Kalaupun ada acara kalian, si Bintok, si Daniel, ada acara kalian yang membutuhkan. Kadang-kadang pula-pula Tobi, itu bilang, nanti siapa dong yang menyambut kami, Tobi. Kalian bisa jawab. Itu malah. Ya. Walaupun kalian belum bersih jadi sepik-tik. Tadi, Chris sudah resmi. Dengan kerajaan, ajal, joro semua sepik-tik-tik-tik-tik. Pentoran-pentoran sepik-tik-tik-tik-tik-tik. Sudah ada di situ. Mensahkan. Chris. Menjadi sepik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Jadi, kamu bisa tanggung jawab. Kamu ngomongin itu. Walaupun nanti mereka nanya. Kalau tidak percaya ada si Tohang, tanya aja dia. Saya bilang, jadi, siapa nanti yang menyambut kami? Kalau dia bilang kepada Tobi. Kan nanti Tobi pada acara pamannya kajian. Nanti nilai ini. Nanti datanglah Tobi datang. Nanti siapa dong yang menyambut kami, kata Tobi. Tobi saya jawab. Si Tumoran. Ya. Chris bisa bawa dengan tubuhnya. Untuk menghadapi Tobi. Begitu juga. Si ini. Si Daniel. Nanti kalau kalian ada rejeki. Nanti itu dilengkapi. Supaya lebih sempurna. Ya. Ini. Menutus percara-percara. Siapapun acaranya. Dalam acara apa. Yang menghadapi belakang. Si Tumoran pandai. Si Tumoran pandai. Si Tumoran pandai. Kami. Dari si Tumoran pandai. Dari Gaji Raja. Kalau ini di mana sih dulu? Sini dulu aku. Kalau ini ditanya. Sini dulu saya. Si Tumoran pandai. Si Tumoran pandai. Dari Jawa. 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 Banyak orang yang DI. Tapi tidak sempurna. Dari Jawa. Lada Jawa Jawa. Dari Jawa Jawa. Kalian akan menerima kaki, gula-gula kaki atau gula-gula kaki-gula, jawab, kami sih kemurah. Itu penting, itulah jawabnya. Kalau nanti kalian ada rejeki, dilengkapilah upaya di air, dilengkapi. Nah, untuk sementara, kita jalankan saja apa adanya. Jadi, namun itu pun kalian tetap bersatu, jangan ada saling-saling musuh-musuhan, apalagi biasanya semua persoalan kadang-kadang ini dibiliin oleh istri. Sekarang istri-istri jangan begitu lagi, gula baik, gula istri yang baik, ya, gula istri yang sakitah. Soleh haa. Soleh haa. Gula-gula. Gula-gula. Masa tiba-gula istri nambut baik, ya, gula nambut baik. Jadi, setelah, biar mau ngomongin, kan gua ngomongin. Jadi, Tuhan ditanya nanti, kapan-kapan kita bisa cerita-cerita lagi. Jadi, ini kamu kembali. Aduh. Mau bete. Oke, ya. Aku harus ngomong lagi, nih. Karena kebetulan, apa, layu bapak cerita, nih, sama unang bau. Minggu kemarin, kita nggak ketemu. Jadi... Pertama, untuk layu bapak cerita, memang pas waktu Aju, waktu saya telepon, waktu itu pas Aju dan nggak ada. Saya tanya ke Lai, waktu itu kan, mau sembahyapkan gimana. Tau bang, ini lagi cari rumah muka waktu itu kan, di ekat rumah. Waktu itu panjang lebar saya ngomong waktu itu. Dan, apa namanya, sampai saya bilang, ya kalaupun misalnya, Lai nggak bisa, oh nggak usah sampai begitu. Lai ini ngomong. Jangan di ini. Tapi, itu semua bukan di atasan sebenarnya. Ya kasih sayang sebenarnya. Apa yang perlu dari kita. Jadi, kalau ada pun seperti itu, untuk layu bapak cerita sama unang bau. Ya, mohon maaf ya, atas kekurangan kita ya. Ya, mohon maaf. Karena kita semua sayang sama si Aju. Makanya, dari minggu kemarin, saya bilang, si Aju itu sebenarnya kami angkat orang tua kami. Karena apa? Karena perbuatannya, tindakannya yang begitu baik. Dan kita semua merasakan itu. Jadi, kalian kehilangan, kalian pun kehilangan. Jadi, kita sama-sama semua bersedih. Ya, itu yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan melihat itu semua. Dilihat anak-anak Aju ini sudah bertanggung jawab semua. Sudah mandiri. Makanya Tuhan panggil Aju. Karena Tuhan juga enggak mau Aju terlalu lama menderita mungkin. Jadi, itu yang terbaik. Seperti saya bilang minggu lalu. Si Aju sebenarnya sudah senang di sana ketemu dengan Pak Tanto. Di sana. Sudah bersama-sama di surga sama Tuhan. Dan kita imani Neku. Jadi, itulah dari kami dulu. Layak semua ya. Termasuk adik serga itu. Ya, seperti kita bilang dari awal itu. Kalian tidak kehilangan orang tua. Untuk layak Daniel, adik kami Ayu, sama layak Bintor. Tapi, orang tua kalian ada di sini. Layak babak Tarlos sama enak babak. Orang babak seperti itu. Adik enggak kehilangan. Tapi, yang kehilangan anak pertama itu. Karena mereka akan menyentikan fungsi orang tua. Orang tua kita dalam kehidupan baiknya. Untuk ke depannya, kita berdoa. Dan itu doa kita. Biarlah keluarga yang ditinggalkan. Ataupun Carlos ini. Sebaik baik semua. Bahagia. Sehat semua. Dan semua apa namanya. Akur. Seperti dulu ditinggalkan si Aju seperti apa. Untuk kelanjutannya begitu terus. Kita berdoa. Keluarga kalian semua. Selalu diberkati Tuhan. Terutama anak-anak. Bisa menjadi anak-anak yang baik. Contoh. Terutama di depan Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan itu semua. Bisa terlaksana dengan baik. Itu dari kita. Untuk penghiburan. Semoga. Untuk ke depannya. Kita semua. Inten komunikasinya. Tuhan. Dan selalu. Apa namanya. Tetap terjalin hubungan kekeluargaan kita. Karena keluarga ini. Walaupun. Inang nertuaku dengan Aju kakak beradik. Tapi kita bukan hanya itu ikatan. Karena. Lai Bapak Carlos itu. Sudah jadi. Kalau. Mata di bilang. Menaikan keusahian ya. Sama fungsinya dengan Lai Bapak Jonatan. Dan Daniel pun sama pintur sama gitu. Jadi bukan karena ikatan. Karena si Aju lagi. Di sini. Itu yang dibilang. Memang juanya tadi. Saya juga. Setuju itu. Kalau ada hal apapun. Memang. Lai Bapak Carlos. Harus sambil membalik. Karena dia. Mereka sejumlah pandai. Tinggal koordinasi dia nanti. Sama Lai Bapak Jonatan. Kalau ada apa-apa di keluarga ini. Untuk acara ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Acara ini. Sebelum. Saya tutup dengan doa. Ya. Kita kembalikan. Untuk apa. Untuk Lai Bapak Carlos di sini. Ya. Kalau mungkin ada yang mau ngomong. Atau mau mengaku. Dan persilahkan ya.